Serangan bom besar di kota Irvin yang berjarak 8 km dari ibu kota Ukraina, Kiev, pada minggu 6 Maret 2022. Saat serangan besar itu terjadi, dilaporkan tak ada koridor kemanusiaan bagi warga sipil untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari Sky News, pada minggu 6 Maret 2022, tampak sebanyak ratusan warga termasuk anak-anak dan kaum perempuan berganteng dengan tangan. Mereka melintasi jalan darurat dengan membawa hewan peliharaan dan harta benda yang bisa diselamatkan. Terlihat ratusan warga dengan tergesa-gesa melintasi jalan tersebut setelah jembatan dibom. Diketahui jembatan itu merupakan penghubung kota Irvin dan kota Kiev. Informasi terkini, jembatan yang mengarah ke Kiev itu dilaporkan telah dihancurkan oleh pasukan Ukraina sendiri pada pekan minggu lalu. Hal ini untuk menghentikan kemajuan serangan Rusia. Serangan di kota Irvin ini membuat warga sipil berusaha menyelamatkan diri semampu mereka. Meski kepulan asap membombung ke langit dan suara tembakan dari senjata anti pesawat terjadi, beberapa orang tampak berjalan kaki, ada sepasang suami istri melarikan diri dengan skuter listrik. Warga kota Irvin membawa apapun yang mereka bisa. Sebagian besar mereka hanya mengangkut tak sederhana.